3 Genre Zilong Coy Saya telah coba-coba beragam genre dan strategi pake hero Zilong Coy Setelah saya uji coba, ternyata ada 3 jenis game style Zilong Coy Terima kasih pada Bur Coba Zilong ngetek sepit no crit Di rank bang, awas lho bang kalau gak dilakuin Aku bakal sepam sopir roamer di ranket Itu dari 12 Juli 2023 Coy Jadi, saya kira si Bruno ini sudah sepam sobram lebih dari 10 hari nonstop coy Sorry coy, santuy Bruno Terima kasih 20k nya ya, lumayan buat beli indomie dan kapal api cappuccino coy Bapakmu pasti bangga Tanpa banyak berbahasa basi, yang pertama yaitu Zilong no crit Dari request si Bruno Awalnya saya skeptis coy, tidak percaya Dan saya coba aja dulu Mau saya bikin short Tapi kok Zilong no crit bagus banget di advance server Saya cobalah coy Setelah coba di original server Berulang-ulang kali coy Saya menemukan play style nya coy Cara bermain strategi menggunakan Zilong Jenis ini coy Thanks ya Bruno Saya buat video panjangnya aja Supaya bapakmu bangga dan lebih seru coy Zilong jenis attack speed no critical ini Berfokus untuk menjadi Zilong dengan attack speed pedas coy Pakai build dan emblem seperti ini ya coy Gunakan pull yourself together Yang support ini coy Warna biru Biar CD spell berkurang 15% coy Lumayan Spell sprint saya pun CD nya udah jadi 85 detik coy Hemat 15 detik Seperti detik 53 Saya dikejar kuyang Sekarat Lalu gebukin di tower Sprint aja coy Lalu congkel Wehehe Itu CD Sprint nya jadi 85 detik coy Yang harus kau tahu Zilong jenis ini perlu 3 item utama coy Full damage Seperti DHS Corrosion Stead Golden Staff Pake Hesklo dan Si Helbert Itu optional ya coy Hesklo sama si Helbert Bisa kau ganti apapun coy Zilong tipe ini bisa ngincer hero tank Seperti Carmilla atau hero tank Jarak jauh ngeselin kayak Xbox XP tebel Kayak Alpha dan Badang Sekali congkel ilang coy Counter Zilong jenis ini tuh banyak banget coy Kayak Edora, Vale, Valentina, Lapu-Lapu Banyak banget coy Kalau gak punya ulti ya Wasalam coy Auto Mr. Bombastis Yehehe Kalau udah jadi DHS itu enak banget coy Terlihat menit 4-43 Langsung ulti Zilong never fade Lalu hajar Dan congkel Kalau orangnya kabur Ya sprint solusinya Karena lawan Xbox Kalau gak pake sprint Gak bisa gebukin coy Dari belakang aja coy Gak kuat Enak Zilong jenis ini Itu damage nya berasa banget coy Lebih kuat Cepet jungler Early game Cepet bongkar pasang tower Kalau pake critical Beli wind talker Itu attack speed nya bagus Tapi damage nya kecil Kayak punya mu Tapi kalau pake DHS Ada attack speed nya coy Damage dan left steel nya dikit Tapi kerasa coy Mending Jilong roa Banggi tewa yual rule Waduh Saya coba dong coy Menit 5-31 Langsung kombo si Xbox Habis copet kecoa Langsung Kerumput Langsung Heroes never fade Waduh Malah ulti si Xbox Yehehe Will play Bapakmu pasti bangga coy Kalau gitu Kalah lah Xbox Keluarin pasifnya aja dulu Bob Bob Xbox Baru ulti True damage coy coy Jangan lupa copet buff ya coy Menit 6-19 Lihat ada orang ngewar Langsung bantu Bantu apa Bantu Ya coy Bantu bantu coy Lalu hajar si Carmilla Turet pun kita terobos Waduh Ternyata tower Sakit banget coy Mainnya gitu emang coy Kalau lihat orang ngepush Langsung ulti Dan congkel ke tower Seperti menit 7-35 Kita congkel Carmilla And hajar coy Gitu Tapi kalau dikagetin Dari rumput Langsung lari coy Pakai sprint Solusinya Ngelort pun gampang coy Kalau musuhmu ngewar Tinggal bungkan pasang towernya Clear semua lane Kalau bisa cut minion Cut aja coy Lalu menit 12-26 Riko Lihat ada tank Carmilla Langsung congkel Jangan kasih napas coy Jir Attack speednya Sakit banget coy Kalau gak dibikin His claw Mati nih coy Zilong Kena vengeance Kalau junglermu cupu Dan musuh nge-dog terus coy Cobain nge-lord Dan pancing musuh keluar Menit 15 Langsung gebukin lord Lalu pancing finishing Si Hanzo Gak apa-apa mereka dapat lord 4 vs 3 Gak apa-apa coy Kita pun nge-push Pakai Zilong Kalau nih orang gak balik Paling kita hajar tower coy Dan menang Kalau musuhnya ngejar Zilong Sekarat menit 13-73 Ya kali coy Jangan panik Kita lari kombo sprint Lalu muter dikit coy Hajar si Xbox Santuy Lalu copet tower utama coy Menit 17-02 Cuma 3 detik tower pun musnah coy Nomor 2 Jenis Zilong critical Ini build dan emblemnya coy Sudah saya setting Zilong ini cocok untukmu Counter hero tipis Biar sekali congkel Langsung hilang Apalagi pake sepel inspirasi auto Mantap coy Menembus tak terbatas Tapi saya pake Zilong roa Metek speed critical coy Wihihi Menit 247 Langsung dari rumput Heroes never fade Serosot Si MM langsung congkel Tewas coy Gebuk-gebuk si rapailah Waduh Untung ada tower Rezeki anak soleh Jika dibandingkan Zilong etek Sepit jenis Nomor 1 Si critical Lebih bagus Lawan hero tipis coy Sejenis Maxman Dan magik Contohnya Menit 14-05 Langsung dari rumput Serosot Setengah darah gak tuh 2 detik langsung hilang coy MM Lalu jangan lupa Solo Lord Biar Apa banggi tewa yual roll Biar cepet win coy Dan win streak Bapakmu pasti bangga Jenis ketiga yaitu Zilong rom Build tank coy Ini build dan emblemnya Saya sih pake emblem assassin Tapi semi tank coy Dan build pake helm hijau coy Spell bisa pake flicker Terserah kamu sih coy Kalo saya pake flicker Itu bisa montek coy Biar bisa montek Ditu coy Kombo congkel Plus flicker Waduh Ngeri coy Jangan ditiru ya coy Saya saja baru 3 menit Sudah mati 3 kali loh coy Bukan karena cupu coy Karena tipis coy Entah sang brut les le Dikejar aldus Kena tower Ya sudahlah Zilong rom ini tugasnya itu ada 3 coy Mengintai musuh Kalo musuh terlihat Langsung maju Serosot Lalu congkel Musuh terlihat Maju Serosot Montek Congkel Kalo dikejar Kabur Kamu harus tau Jika kamu senang pake Zilong tank Itu kamu lagi nge troll ya coy Tugas kedua itu cuman TB magi coy MM coy Paling lari-lari Nge troll Musuh terlihat Maju Tapi gak diapa-apain Paling cuman lari-lari Musuhnya ketrigger Lalu sprint Flicker Kadang ulti Siapa sangka Tugas ketiga Bersihin minion Kalo lanemu kosong ya coy Jangan ngebar mulu coy Cara pake Zilong rom itu sulit coy Jangan dicoba Kalo kamu coba Dan lost trick Nanti nyalahin saya Kalo ditanya Siapa yang ngajarin kamu Zilong romer Kamu bilang Bang YTY Walrol Waduh Tapi gak apa-apa coy Hevan aja Nge troll pake Zilong Kalo temanmu Bapakmu Atau gurumu Ngajak mabar Ya hevan aja coy Jangan ngatain Lu cupu Lu gak bisa main Lu poke Lu ajg Lu 45u Jangan gitu Coy Mending bilang Lu asik bang Gak gitu coy Menyakiti hati orang itu Tidak akan membuatmu Lebih baik coy Saya Wayu Walrol Adius Jangan lupa certainty Jangan lupa Dekor